Halo selamat pagi teman teman Ya hari ini kita akan jalan-jalan ke curug si Karim ya Oke ikuti terus perjalanannya Halo teman teman balik lagi di channel Arief Ahmad Hari ini kita akan transit lagi di salah satu tempat yang sangat bagus yang ada di Monosobo Di sini teman teman bisa lihat nih pemandangannya Uwe bagus banget sudah kayak di Eropa Sudah kayak di Swiss kan Ini bisa dibilang nih kayak Swissnya yang ada di Indonesia yang ada di Monosobo Jadi teman teman di sini pasti akan dimanjakan dengan keindahan pegunungan yang masih hijau Dan juga lahan pertanian di sini yang sangat subur Para petani di sini menanam kentang Dan masih banyak lagi tanaman-tanaman andalanya ada di sini So ikuti terus perjalanan kita Halo teman teman Nah hari ini kebetulan sekali lagi ada panen kentang Jadi ini hasil-hasil kentang yang ada di Dieng Monosobo Ini komoditas utama seakan panen Ini banyak sekali panen kentangnya Nah tadi teman teman sudah lihat Barusan kita panen kentang Memang di sini kentang tumbuh dengan sangat subur Bukan hanya kentang tapi banyak juga tanaman-tanaman lainnya Terutama sayur mayu Oke ikutin terus ya Terutama sayur mayu Sekarang pengaliran ini kentang ini berapa bulan sekali pak panennya 3 bulan selain kentang yang cocok mau temukan kentang ini berapa bisa buatan kentang ini tapi ini untuk buatan hujan tinggulanya pun sih mas pulang sarak sari lumayan lebih sarak sari tanesok sarak sari sih sarak sari tapi aslinya bukan jarak sari aslinya sangekin jawa timur oh jawa timur ini sangekin muda dan riki ini rasik jawa ini rasik belajar hehehe jawa timur jawa timur tadi sama dengan satu timur musik 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tanaman-tanaman ini nanti akan di ekspor ke Jepang Dan tanaman ini banyak sekali di sini Jadi teman-teman harus bangga dengan Indonesia Karena di sini keren sekali Tanaman di sini sangat bagus sekali Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton